Enak, bikin ketagihan juga sih Jangan lupa mampir ya Nah, gue mau ngajak lo ke situ Kita liatin bareng-bareng Apaan sih itu? Ikutin gue Manisnya kenanganmu, tak semanis cita rasamu Rotus Lele Kukus rotus itu roti kukus dan meleleh Ini gue sudah sama Bang Adit Bang Adit ini yang punya roti kukus ini Bang, ini roti kukus ini inspirasinya dari mana Bang? Ini inspirasi sendiri sih Kita inovasi sendiri Jadi bikin makanan Ya snack tapi Bisa buat ganjel makan nasi gitu Makanya kita ambilnya roti Enggak terpikir untuk bikin roti sendiri? Belum sih, belum Sehari-hari kuliah di mana Bang? Di UPN Jogja Kita tahu Jogja itu Budang berbagai macam kreativitas Apa aja jadi di sana Nah, ini sekarang nih contohnya nih Kalau Abang nggak ada Ibu saya Ibunya yang ngelola tempat ini Satunya 12 ribu Halo kali aja berapa keuntungannya itu Luar biasa Kenapa melelehnya? Nah, melelehnya yang belum kita tanya ini Jadi nanti kan rotinya Apa? Roti-nya jadi lembut gitu kan Terus nanti dikasih susu Itu yang kayak meleleh di lidah gitu rasanya Dan jadi itu maksudnya Terima kasih Bang Edith Terima kasih Ya jangan lupa mampir ya di depan rumah sakit misi Rangkas gitu Terima kasih Bang Nah, jadi setelah dipukus Ini rotinya sudah matang Waduh, kelihatan tuh asapnya Mudah-mudahan kamera gue bisa nangkap asapnya Itu menunjukkan bahwa Apa namanya, rotinya memang dipukus Yang unik dari tempat ini menurut gue Karena dia jualannya di belakang pagar nih Lu lihat nih, belakang pagar jualannya Dulu sih katanya jualannya di depan jalan Ini jalan multatuli Jalan depan sini Tapi karena ini jalan protokol Menuju alun-alun Akhirnya Gak boleh jualan di depan sini Harus Penjual itu harus masuk ke dalam Kecuali kalau lo tukang dorong Jurobak ini enggak Makanya dipindahin ke dalam Kalipun di belakang pagar Lo jangan salah Orang yang mesen itu banyak banget Ini sebentar lagi tiba bakal ngantri Orang yang datang nih Ini baru buka Kebetulan baru buka Dan gue mungkin pelanggan kedua Atau ketiga yang datang ke tempat ini Sini mungkin yang gue kasih tau lo ini Ini kalau lo dari alun-alun Jadi sekali lagi gue Sampaiin sama lo Bahwa alun-alun itu Menjadi pusat tata Ruang kota Yang ada di rangkas bitong ini Jadi kalau lo mau kemana saja Lo perlu tau dulu alun-alunnya Karena dari situ Lo bisa bergerak kemana saja Yang ada di rangkas bitong ini Ini di depan rumah sakit Itu ada rumah sakit Tulisannya gede banget tuh Nah di depan Persis di depan rumah sakit Posisinya Nah kalau lo mau beli oleh-oleh Khas rangkas bitong Itu juga ada di samping sini Makanya tempat ini Menjadi tempat yang spesial Sekarang kita cobain rotinya Bagaimana rasanya Benar-benar surprise Karena ternyata Banyak Dan Bungkusnya pake Pake tempat beginian nih Tadi yang kepikiran itu Pake plastik dari bungkusnya Seperti apa namanya Seperti kalau kita pesan burger Rupanya ini pake begini Kenapa? Karena memang isinya banyak nih Selain rotinya Rupanya ada topping-topping lainnya Yang Ini pasti Gue gak tau Kayaknya nih Kemurahan kali harganya 12 ribu Ini tempat beginian aja Ini mahal nih Kita cobain Ini katanya enak Kalau lagi panas Nah ini yang bikin dia Tulisannya meleleh itu Karena begini nih Jadi Ada lelehan Coklat di dalamnya Kemudian Ada susunya Bismillahirrahmanirrahim Rotinya empuk Kemudian Coklatnya berasa Berasa kuat banget Dan ini ada Coreolnya Jadi semuanya Pas Gue rasa kalau lo pesan satu Gak bakal cukup Lo mesti pesan dua atau tiga Dan gue yakin Lo bakal datang lagi kesini Jadi jangan lupa Kalau lo yang dari Jakarta Yang pengen nyari beginian Gue baru ketemu nih Di Rangkas Bitung Jauhnya Jakarta Ke Rangkas Bitung ini Gue baru ketemu disini Gak ada di Jakarta Kalau lo pengen nyoba beginian Lo boleh datang kesini Khusus lo nyobain Roti Kukus Ini tempatnya Lokasinya persis ada di Rumah Sakit Dan ini jalan protokol Jadi lo tau sini Pokoknya patokannya Jangan lupa Lo ke arah Alun-alun Rangkas Bitung Dari situ lo cari Rumah Sakit ini Nanti ada di sebelah Kalau dari arah Alun-alun mungkin Di sebelah kanan Ada pinggir jalan Nanti lo bakal ketemu Dengan roti ini Yang bikin beda banget Menurut gue Karena ini dikukus Beda banget sama yang dibakar Kalau mungkin lo belum pernah ngerasain Gimana rasa yang dikukus Sama yang dibakar Kalau bakar itu Sudah umum lah Roti dibakar itu sudah umum Ini dikukus Bayangin roti dikukus Itu enak banget Luar biasa Ini gue sudah sama Teh Firda Hai Tesri pernah makan roti ini Sebelumnya Gimana rasanya Enak Bikin ketagihan juga sih Waduh Ketagihan Orang sini aja ketagihan Aduh Luarnya Biasanya kalau beli Berapa Berapa roti Satu Kadang dua juga Apa yang bikin enak tempat ini Apa yang bikin enak tempat ini Roti nya Ya topiknya juga banyak Oh topiknya juga enak Harganya gimana Terjang tau Terjang Terjang Terbang Terbiasa Terima kasih ya Teh ya Biasanya beli berapa? Kalau beli dua gitu Kalau buat di sekolah enak banget Apa sih yang kelebihan roti ini? Jadi kejunya sih banyak banget Kejunya banyak banget Luar biasa, suka yang keju ya? Suka Kalau harganya gimana? Kalau buat anak sekolah terjangkau Terjangkau buat anak sekolah Ada pesan untuk pemilik roti ini? Itu ya Lebih Sering pernah ngerasain roti-roti kukus tempat lain? Dulu pernah Ada di daerah depan Ada di daerah onan juga Tapi ini enak kok Oh tapi ini lebih enak ya? Terima kasih ya Teher Itu dia kulineran gue di roti kukus Kalau lo merasa apa yang gue tampilin dalam vlog ini Bermanfaat Dan bisa menambah lokasi tempat lo kulineran Gue berharap lo subscribe dan pecat tombol loncengnya Serudu kiptu Jangan lupa bahasnya Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!